Pada saat mengantar jenazah dimakruhkan bersuara keras, dimakruhkan berdikir, dimakruhkan membaca Al-Quran Itka na'ashabu Rasulillah, karena dulu para sahabat Rasulillah itu tidak suka mengeraskan suara di tiga waktu Yang pertama itu adalah di sisi jenazah, yang kedua itu saat zikir, yang ketiga itu saat perang Jadi di tiga situasi itu para sahabat tidak suka mengeraskan suara, maka ketika kita ada dekat jenazah tidak berteriak Demikian pula pada saat zikir, tidak zikir dengan bengok, bengok dengan suara, tidak zikir dengan suara keras Tapi cukup zikir dengan suara lirih Demikian pula pada saat perang, pada saat perang juga para sahabat tidak suka mengeraskan suara Yang suka mengeraskan suara dalam perang itu dalam film saja Yajah Kalau aslinya itu malah boros tenaga Karena dalam perang yang diajarkan di dalam agama kita, itu hendaknya menghemat tenaga Termasuk tidak banyak berteriak, orang kokian, bengak, bengok Terima kasih